Selain Himeko ya, soalnya Himeko itu kalau kalian yang barusan main Honkai Staril itu mungkin belum tau ya Kalau Himeko itu dulu dianggap tier D, dianggap karakter yang tier rendah lah Lalu setelah ada Pure Fiction, Himeko mulai naik Lalu setelah ada Meta Weakness Break ya, bareng Harmony MC sama Ruan Mei ya Himeko sekarang bisa dipakai di semua konten guys Tapi selain Himeko ada satu karakter DPS AP yang dulu kasusnya mirip Himeko ya Waktu pertama rilis kayak nggak ngerasa terlalu dibutuhin Tapi sekarang mulai naik guys Karena karakter ini tuh mirip, ya belum selevel Ruan Mei tapi dia itu Enabler guys Enabler itu adalah sosok karakter yang memungkinkan sebuah tim itu untuk beroperasi dengan maksimal guys Contoh kalau main Weakness Break kan butuh Ruan Mei kan Jadi untuk main Weakness Break itu Harmony MC kan gratis, nggak usah dibahas Untuk main tim Weakness Break itu Kalau nggak punya Budil sama Firefly nggak apa-apa Tapi kalau nggak ada Ruan Mei Lebih kesusahan guys Dan disitulah yang aku maksud dengan karakter Enabler itu apa ya guys Jadi Topaz dan Nambi ini dia itu pasangannya itu banyak guys Dia itu bener-bener semacam Enabler ya Dan kalau ada Topaz dan Nambi itu damage follow up attack 3 karakter ini tuh jadi kerasa guys Nggak cuma itu guys Signature-nya Topaz dan Nambi ini ya juga menambahkan debuff guys Ini aku bukain dulu ya guys, sabar ya guys Ini worth it ini guys Meskipun aku di livestream sering bilang ya Aduh Lightcon Signature Resiko cuy Kalau misal kalah 50-50 Tapi ini termasuk yang worth it guys Karena dia itu bisa Menempelkan debuff ya Status time ini ya Dimana itu akan membuat Doctor Ratio itu lebih konsisten Untuk melancarkan presentase dari follow up attack-nya dia Cuman tanpa signature pun itu udah bagus banget guys Topaz dan Nambi ini guys Bareng Doctor Ratio, Yunli, Clara Karena kalau Ada Topaz ini Doctor Ratio-nya konsisten Kalau ada Topaz dan Nambi, Yunli-nya Damagenya lebih sakit Sama juga Clara ya Menurutku Topaz yang Nambi ini Meski belum di level Ruan Mei Karena Ruan Mei itu kan gila banget kan Tapi Dia udah termasuk kategori karakter yang Menurut istilahku itu Enabler guys Untuk Harmoninya Karena Topaz kan mainnya follow up attack Otomatis Harmoni terbaik Robin ya Tapi mau dipasangin Ruan Mei pun bisa guys Tapi sebenernya kalau gak Pakai Robin sama Ruan Mei itu Alternatifnya sebenernya Ada beberapa ya Kayak bro-nya ini Asta Atau Tingyun Seadanya aja guys Misal Ruan Mei kepake di bawah Terus gak punya Robin ya Mungkin pake bro-nya Tinggal nanti DPS-nya cukup atau enggak ya Karena bro-nya itu satu tim dapet Dari ultimate-nya itu dapet attack sama critical damage ya Terus untuk sustainnya itu Jelas aventurin Karena dia juga follow up attack ya Juga bisa nempelin debuff Jadi Dr. Hasyonya bisa lebih konsisten nge-follow up attack Terus Huoho juga bagus Jadi Robin Sama Topaz Nambi Dr. Hasyo Energinya lebih cepet ngisi ya Jadi gitu aja guys Kenapa menurutku Si Topaz dan Nambi ini ya Sekarang lagi naik banget guys Apakah kalian setuju denganku guys Atau mungkin kalian gak setuju sama aku Kalau kalian mau nambahin Atau Aku mungkin ada salah kata-kata ya guys Mau ngoreksi aku Silahkan tulis aja guys Di kolom komentar Thank you ya guys Sudah nonton Like, comment, dan subscribe Bye-bye guys Bye-bye guys